Intro Buka bersama saya di 2 Samuel 19 at 24-30 Kita akan belajar hari ini dari kisah Daud Ketika Daud ini dikejar-kejar Absalom Lalu Daud ini pergi Pergi melarikan diri dari Yerusalem Nah disaat melarikan diri Nanti anda akan lihat Daud ini ketemu orang-orang yang modelnya seperti apa Lalu ketika Daud kembali Jadi raja kembali masuk lagi ke Yerusalem Daud ini disongsong orang-orang yang seperti apa Dan saya berdoa hikmat Saya cuma berdoa waktu saya renungkan ini Semoga hikmat ini membuat kita itu jadi mengerti Berarti dalam masa rendah, dalam masa atas Saya semakin tahu nih Apa yang harus kita perbuat kalau ketemu orang-orang seperti ini Yang mengerti katakan yes Ya Mari saya akan bacakan 2 Samuel 19 Ayat 24-30 Mephi boset menyongsong raja Judul perikopnya Mephi boset menyongsong raja Raja disini itu adalah Daud Juga Mephi boset Bin Saul menyongsong raja Ia tidak membersihkan kakinya dan tidak memelihara janggutnya dan pakaiannya Tidak dicucinya sejak raja pergi sampai hari ia pulang dengan selamat Ketika ia dari Yerusalem menyongsong raja Bertanyalah raja kepadanya Mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku Mephi boset Daud ini diusir Lari bahkan Tapi Mephi boset Nanti anda akan tahu siapa itu Mephi boset Orangnya itu gimana Kondisi fisiknya seperti apa Dan diperlakukan Daud itu seperti apa Oke ya Saya akan lanjutkan dulu Mephi boset Menjawab Jawabnya Ya Tuhanku Raja Aku ditipu hambaku Sebab hambamu ini berkata kepadanya Pelanailah keledai bagiku Supaya aku menungganginya Dan pergi bersama dengan raja Sebab hambamu ini timpang Katakan timpang Ia telah memfitnahkan hambamu ini kepada Tuhanku Raja Tetapi Tuhanku Raja adalah seperti malaikat Allah Sebab itu perbuatan Perbuatlah apa yang Tuhanku pandang baik Walaupun seluruh kaum keluarga ku tidak lain dari Orang-orang yang patut dihukum mati oleh Tuhanku Raja Tuhanku telah mengangkat hambamu ini Di antara orang-orang yang menerima rezeki dari istanamu Apakah hakku lagi dan Untuk apa aku mengadakan tuntutan lagi kepada raja Tetapi raja berkata kepadanya Apa gunanya engkau berkata-kata lagi tentang halmu Aku telah memutuskan Engkau dan Siba harus berbagi ladang itu Lalu berkatalah Mephiboset kepada raja Biarlah ia mengambil semuanya Sebab Tuhanku Raja sudah pulang dengan selamat Nah kita lihat disini Mephiboset Siapa itu Mephiboset? Buka bersama dengan saya 2 Samuel 9 Ayat 1 sampai dengan 13 2 Samuel 9 Mephiboset itu siapa? Judul berikutnya adalah Daud dan Mephiboset Berkatalah Daud Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku menunjukkan kasihku kepadanya Kauleh karena Yonatan Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba Lalu ia dipanggil Daud Lalu Raja bertanya kepadanya Engkau kah Ziba? Jawabnya hamba Tuhanku Kemudian berkatalah Raja Tidak ada lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul Aku hendak menunjukkan kasih Kepadanya kasih yang dari Allah Lalu berkatalah Ziba kepada Raja Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan Anak laki-laki dari sahabatnya Daud Yonatan yang cacat kakinya Tanya Raja kepadanya Dimanakah ia? Tanya jawab Ziba kepada Raja Dia ada di rumah makir bin Amil Di Lodebar Sesudah itu Raja Daud menyuruh Mengambil dia dari rumah makir bin Amil Lodebar dan Mephiboset bin Yonatan Bin Saul Masuk menghadap Daud Dan ia sujud menyembah Kata Daud Mephiboset Jawabnya Inilah hamba Tuhanku Kemudian berkatalah Daud kepadanya Janganlah takut Sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu Oleh karena Yonatan Ayahmu Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul Nenekmu Dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku Di waktu itu Bapak Ibu Saudara perlu tahu Seorang Raja Tidak sembarangan untuk duduk makan bersama dengan orang-orang sehidangan Itu gak sembarang Apalagi kondisinya cacat Mephiboset itu cacat Timpang Tapi kita lihat disini Daud itu terjang semuanya Oleh karena ini anaknya Yonatan Anak Yonatan Makanya Daud itu kasih Mau menunjukkan kasih Allah Kepada keturunannya Saul Yang selama ini keturunan Saul itu Mengejar-ngejar Daud Keturunan Saul itu gak pernah ada yang beres Bapak Ibu Mengejar-ngejar Daud Absalom lah Saling bunuh lah Tapi kita lihat disini Bapak Ibu Malah dikatakan Lalu Raja memanggil Ziba Hamba Saul itu Dan berkata kepadanya Segala sesuatu Yang adalah milik Saul Dan milik Seluruh keluarganya Kuberikan kepada cucu Tuhanmu itu Berarti dikembalikan kepada Mephiboset Engkau harus mengerjakan tanah baginya Engkau dan anak-anakmu Hamba-hamba-amamu Dan harus memasuk Tuayanya Supaya cucu Tuhanmu itu ada makanan Mephiboset Cucu Tuhanmu itu Akan tetap makan sehidangan dengan aku Ziba mempunyai 15 anak laki-laki Dan 20 orang hamba Berkatalah Ziba kepada Raja Hamba-amu ini melakukan seperti Yang diperintahkan Tuhan ku Raja Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud Sebagai salah seorang anak Raja Mephiboset mempunyai anak laki-laki yang kecil Bernama Mika Ibat ya Daud itu Besar hati gitu loh Di saat dia Jadi Raja Besar hati sekali Bahkan orang yang mengejar-ngejar dia Itu diundang anaknya Karena kasih terhadap Yonatan Diundang untuk duduk Makan Loh Pak Deni Lalu masalahnya apa Masalahnya ini Ini Bapak Ibu 2 Samuel 16 Ayat 1-4 Masalahnya itu disini Kalau kita Lihat disini Dikatakan Daud bertemu dengan Ziba Ini posisi Daud itu Lari dari Yerusalem Dikejar-kejar Absalom Enak ya Kalau kita itu hidup Hidup ketemu dengan Banyak orang Dan semuanya itu Kita dalam kondisi yang semuanya Itu baik Itu oke Tapi masalahnya kita Nggak akan selalu bertemu Dengan kondisi yang semuanya itu baik Nangkap ya Bapak Ibu Nah disini Dikatakan Daud bertemu dengan Ziba Ketika Daud baru saja melewati puncak Datanglah Ziba Hamba Mephiboset Mendapatkan dia Membawa sepasang keledai Yang berpelana Dengan muatan 200 ketul roti 100 buah kue kismis 100 buah-buahan musim panas Dan sebuyung anggur Lalu bertanyalah Raja Kepada Ziba Apakah maksudmu Kepada Dengan semuanya ini Jawab Ziba Keledai-keledai ini Bagi keluarga Raja Untuk ditunggangi Roti dan buah-buahan Ini bagi orang-orangmu Untuk dimakan Dan anggur ini Untuk diminum Di padang gurun Oleh orang-orang yang sudah lelah Kemudian bertanyalah Raja Bertanyalah Daud Dimanakah Anak Tuanmu Jawab Ziba Kepada Raja Ia ada di Yerusalem Sebab katanya Pada hari ini Kaum Israel Akan mengembalikan Kepadaku Kerajaan ayahku Lalu berkatalah Raja Kepada Ziba Kalau begitu Kepunyaanmulah Segala kepunyaan Mehiboset Kata Ziba Aku Tunduk Biarlah kiranya Aku tetap mendapat Kasih di matamu Ya Tuhanku Raja Bayangkan ya Di posisi rendah Daud Ini orang tuh Kok ya Kayak gak tau Terima kasih gitu Ini orang tuh Dibantu loh Dia sudah timpang Kakinya seperti itu Dudukkan Sehidangan dengan Raja Kok ya Daud Waktu melarikan diri Kok ya gak ikut Padahal harusnya kan ikut Nah disini Saya ngeliat ya Nanti di masa-masa ini Kedepan Mungkin kita akan ketemu Dengan orang-orang itu Pas enak Kok dia tuh bersama dengan kita Nangkap ya Tapi pas gak enak Kok dia gak ada Bersama dengan kita Kalau ketemu dengan orang-orang Seperti itu Bapak Ibu Lihat disini Belajar dari Daud Daud tidak menghukum Dan tidak apa Daud Tetap kasih Terhadap orang itu Tetapi Daud Tidak serahkan hati Ketika Bepi Boset Woi Tadpikan Ziba Sudah Bagi dua Daud gak serahkan hati Gak serahkan pikiran Gak serahkan tenaga Untuk orang-orang Model seperti ini Anda akan temukan Orang-orang model seperti ini Kalau Anda itu harus hadapi Orang-orang model seperti ini Itu nyedot Bapak Ibu Nyedot Karena dia kalau ada apa Baru cari kita Nah di titik ini Ini bahaya Kalau kita itu Dalam kondisi Orang ini Cuma membawa Sesuatu yang buruk Nah di titik ini Kita perlu mengerti bahwa Mepi Boset Jangan sampai kita jadi seperti itu Jangan jadi orang Yang mentalitasnya gini Kalau lagi butuh Cari Lagi gak butuh Gak cari Dalam bangun hubungan Gak boleh seperti itu Yang mengerti katakan amin Gak bisa seperti itu Aku Oh Ada ini nih Kalau aku Pasti ada untungnya ini Gak boleh Bapak Ibu Kita gak boleh seperti itu Nanti di dunia kerja Bisnis Memang betul Kita kan menjalin Tapi orang itu kelihatan loh Orang itu menjalin Hubungan Dalam bisnisnya Ada maksud Terus hubungan atau gak kelihatan Tapi lihat disini Mepi Boset ini Kita tuh harus jadi orang-orang Yang mengerti loh Mepi Boset tuh sudah dikasih Sudah diperlakukan Seistimewa itu Dari yang tadinya dia cuma Biasa-biasa aja Diangkut Kekerajaan Kok ya Waktu Daud susah Kok ya gak ikut Malah berkata Ini waktunya Semua kepunyaan Ayahku dulu Dikembalikan Dari sini Kita belajar Bapak Ibu Kedepan Mungkin bisa saja loh Kita ketemu orang-orang Seperti itu Lalu bagaimana Pak Denny Model seperti ini Tipikalnya Dikasih hati Minta rempela Betul ya Kadang kita ketemu Dengan orang Mungkin orang itu Belum kenal Tuhan Sudah kita perlakukan Gini Saya setuju Dengan tindakan kita Untuk mengasihi betul Tapi jangan bodoh Jangan sampai Kita malah dimanfaatkan Menangkap ya Tetapi Hati harus tulus Kalau mengasihi Harus totalitas Yang mengerti kata Namun Tetapi Kita harus mengerti Contoh ya Tipikal dikasih hati Minta rempela Kita sudah tolong Kita mengerti Kita membantu Orang ini Tapi kita juga Berikan arahan Kamu harus progres Tantanganmu Seperti ini Betul Ayo kita dukung Kita support Tapi kalau dirinya Sendiri gak Mau berubah Anda capek loh Kita mau orang-orang Gak gitu Betul gak Kita berusaha Tapi orangnya Tuh gak mau berubah Orangnya sendiri Tuh kayak bener-bener Ya sini Perlakukan aku istimewa Aku gini aja Ini loh Aku sudah Padahal kita sudah invest Ayo kamu harus gini Kamu harus gini Ayo belajar ya Ada tantangan Kita bantu Tolong Bantu buatkan jembatan Tetapi orangnya tuh loh Memang bener-bener Gak mau ada perubahan kehidupan Yang kayak gitu Kayak gitu Belajar Kedepan Apalagi di CGCG Kita akan banyak jiwa-jiwa Kedepan Kasihi Bapak Ibu Kasihi aja Jangan terlalu Dibawa hati dan pikiran Nangkap ya Kenapa Capek Nanti Anda capek Burn out sendiri Kenapa Karena memang orangnya ini Gak mau maju Sama dengan Mephiboset Orangnya itu Ya gitu aja Dia memang Tidak ada Keinginan Untuk mengasihi daun Karena posisinya Kalau Anda lihat Kata-katanya aja Sulit dipercaya Makanya Daud itu Tertemu Mephiboset Kemana Kok gak ikut Waktu aku pergi Lalu dikatakan Sudahlah Kamu bagi aja Mephiboset kan berkata Ziba Gini-gini Tapi Daud lihat Model-model Kayak Mephiboset ini Kata-katanya Berupa-berupa Hati-hati Di dunia kerja Kalau ketemu orang-orang Seperti ini Harus seperti apa Pak Denny Kalau kita memimpin Atau bekerja Di dunia kerja Kita ketemu orang Seperti ini Yang pertama Kita kasihi Gak boleh gak Kita tetap Mengasihi semua Betul Nah Tapi Jangan sampai Kita itu Menaruh Hati Pikiran Terlalu dalam Karena model seperti ini Itu menguras Yang mengerti Kata-kata Namanya Katakan kanan Kirimu Jangan jadi Mephiboset Kalau Anda Mephiboset Nanti dikatakan Sebenarnya Boset Anda kan lihat Model Mephiboset Model Mephiboset Kalau Anda temunya Itu Boset Rasanya Kok gak Iso Gini ya Anda kan Sampai gitu Kenapa Karena Anda Menguras Hidup Anda Padahal Orang yang Anda coba Uras Dengan tenaga Anda itu Orangnya memang Gak mau ya sudah Di titik ini Cukup kasihi Jangan terlalu Berlebihan Untuk masukkan Hati dan pikiran Amin Yang kedua 2 Samuel 19 Ayat 15 Sampai dengan 23 2 Samuel 19 Ayat 15 Sampai dengan 23 Saya bisa minta Tolong Budika Bacakan Adamic 2 Samuel 19 Ayat 15 Sampai dengan 23 Bisa minta Tolong Bacakan Saya tak Minum Sebentar Bisa 2 Samuel 2 Samuel 19 Sampai dengan Sampai dengan kira sujud di depan Raja ketika Raja hendak menyeberangi sungai Yordan. Dan berkata kepada Raja, Janganlah kiranya Tuanku tetap memandang aku bersalah, dan janganlah kiranya Tuanku mengingat kesalahan yang dilakukan hambamu ini pada hari Tuanku Raja keluar dari Yerusalem. Janganlah kiranya Raja memperhatikannya lagi, sebab hambamu ini tahu bahwa hamba telah berbuat dosa, dan lihatlah pada hari ini akulah yang pertama-tama datang dari seluruh keturunan Yusuf untuk menyongsong Tuanku Raja. Stop disitu. Kita lihat disini ya, Bapak Ibu manis sekali loh. Daud datang, lari-lari. Weh, Daud, 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 Daud. Lalu berkata, yang kemarin aku minta maaf. Jangan permasalahkan ya Raja Daud. Lihat loh, aku yang pertama nyongsong Raja. Manis sekali loh Simeh ini. Tapi kalau kita lihat Simeh, di 2 Samuel 16-nya, itu serem Bapak Ibu. Simeh itu, 2 Samuel 16, 5-14. Judul perikupnya aja gak enak. Simeh mengutuki Daud. Dikatakan, Ketika Raja Daud telah sampai di Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simeh bin Gera. Sambil mendekati Raja, ia terus-menerus mengutuk Daud, dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu, walaupun sekinap tentara, dan semua pahala berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simeh pada waktu ia mengutuk. Enyahlah, enyahlah, engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul, yang engkau gantikan menjadi Raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan Raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang, dirundung malang, karena engkau seorang penumpah darah. Dan lalu berkatalah Abisai, anak sirunya, mengapa anjing mati? Anjing mati ini mengutuk ketuaanku Raja, izinkanlah aku menyebrang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata Raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak sirunya, biarlah ia mengutus bahwa Tuhan berfirman kepada ini, kutuklah Daud, siapakah yang bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai, dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungu ingin menyabut nyawaku, terlebih lagi sekarang, orang benyamin ini, biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepada aku, sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Demikianlah Daud melanjutkan perjalannya dengan orang-orangnya, sedang simih, berjalan terus di lereng gunung, bertentangan dengan dia, sambil berjalan, ia mengutuk melemparinya dengan batu, dan menimbulkan debu. Nah ini loh, yang 14 ini yang kasihan Daud. Dengan lelah, sampailah raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia, ke Yordan, lalu mereka beristirahat di sana. Nah Bapak Ibu, si Mei ini orang yang mengutuki Daud. Orang ini tuh melempari Daud. Orang ini tuh bahkan menimbulkan debu, bahkan membuat Daud tuh sampai berkata, dengan lelah. Raja itu baru sampai. Nah, kalau kita lihat disini, dikatakan bahwa Daud, respon Daud ini kepada orang ini, sudah, sudah. Biar Tuhan yang balas. Dengan yang baik kepadaku, dari apa yang dikutuki oleh si Mei itu. Daud tuh tetap tidak mengkonsenkan untuk aku benci orangnya. Tangkap ya Bapak Ibu. padahal yang Daud temukan, itu orang-orangnya seperti ini. Maefi Boset seperti itu. Si Mei seperti ini. Aku menyongsong raja. Tapi kan kalau Anda lihat disini Bapak Ibu, gemes ya. Kadang kalau jadi Daud gemes gak? Gemes. Nyongsong raja ini kamu ini, kelempari loh. Kamu ini mengutuki loh. Tapi lihat, Daud tuh benar-benar raja, yang hatinya dekat sama Tuhan. Itu tuh bahkan dia tuh gak, oh oke, yang lalu ya lalu ya sudah ya sudah. Tapi kamu, aku kasihi. Si Mei itu, Taud tuh gak salah respon. Padahal diperlakukannya seperti itu. Nah besok, ke depan, dalam hubungan-hubungan yang Anda bangun, Anda akan ketemu mungkin model-model Mephid Boset, model-model Simei. Kalau Anda bertemu yang kayak gitu, jangan sampai karena hubungan itu, membuat Anda berdosa. Nangkap ya Bapak Ibu, Daud ini gak jatuh dalam dosa, karena hubungannya dengan mereka. Bahkan ketika diperlakukan seperti itu, Daud ini kok ya tetap loh, kasih sama mereka, tetap mengasihi, tetap gak mau di posisi yang salah. Daud selalu putuskan, aku mau di posisi yang benar di hadapan Tuhan. Mari belajar, jangan jadi orang-orang yang seperti Simei. Jangan pakai togpeng dalam hidup kita. Simei ini pakai togpeng, aku yang menyongsong. Tapi lihat Daud, Daud itu gak pakai togpeng, dia tahu, dia tahu apa yang dia perbuat. Lihat nih, ini orang Kristen sejati ya Daud. Aku tahu orang ini perbuat apa kepadaku, tapi aku tetap kasih kepada orang itu. Namun, lihat di sini, Daud selalu memposisikan, dia gak mau salah di hadapan Tuhan. Hubungan itu banyak. Ada hubungan yang baik ada, nanti Barzilai, situa itu baik sekali, tulus tanpa agenda. Tetapi yang Simei, Mephiboset, itu model-model orang yang kalau kita ketemu model kayak gitu, kita itu bisa salah loh di hadapan Tuhan, responnya, karena ketemu orang-orang gak gini. Kita bahkan ketemu orang-orang gak gini, kita bisa loh, malah jadi burnout, kita bisa loh, malah jadi berdosa di hadapan Tuhan. Kenapa? Oh dia mengutuknya aku, kamu mengutuknya aku, malah kita ikut-ikutan bersalah di hadapan Tuhan. Kalau anda nanti ketemu dengan model-model seperti ini, selalu ingat Daud. Selalu ingat Daud. Karena nanti ke depan ini, saya tuh percaya, gereja ini tuh, saya percaya bahwa gereja ini bukanlah gereja yang masih baru perintisan. Ini gereja yang harusnya sudah matang. Sudah matang. saya yakin ke depan ini akan makin banyak orang berdatangan punya karakter, punya apa. Mungkin karakter-karakter itu belum mengalami perubahan kehidupan. Sehingga apa? Ketika mereka datang kepada kita, kita mungkin kaget. Nanggap ya Bapak Ibu. Tetapi, sekaget-kagetnya kita, tetap ingat-ingat Daud. Daud aja ngalami yang seperti itu kok. Kalau kita ngalami seperti itu, sudah itu, anggaplah itu sebagai salib yang harus kita pikul. Salib yang harus kita pikul. Oh, aku ketemu orang nih. Orangnya mau CG, mau ibadah. Tapi kok orangnya ini, waduh. Susah sekali modelnya seperti ini. Ingat-ingat Daud. Daud ini susah loh. Mana ada gak susah. Ketika dia diusir, keluar dari Yerusalem, pergi dari Yerusalem, malah ini orang kan sudah ngikut Daud. Malah dia mengutuki, ngelempari batu, bikin debu. Capek jadi Daud. Tetapi Daud ini adalah orang yang disebut man after God's honor heart. orang yang dekat dengan hati Tuhan. Maka dari itu, mari belajar. Maintain hubungan. Entah kenapa, saya kok hari-hari ini tuh diingatkan tentang hubungan. Maintain baik-baik. Hubungan Anda dengan partner bisnis, partner kerja. Hubungan Anda bahkan dengan orang-orang di sekeliling Anda. Dengan suami istri. Suami istri. para istri, para suami. Jangan jadi sime. Ngutuk-ngutuki suami, istri ngutuk-ngutuki suami, suami ngutuk-ngutuki istri. Jangan jadi seperti itu. Suami istri, please jangan biasakan saling mengutuki. Itu gak baik. marah, emosi, wajar. Tapi jangan sampai keluar kata kutuk dari mulut kita. Lihat ini belajar. Daud, dikutuki seperti itu. Waktu, si meh datang, aku yang menyongsong pertama kali. ya, 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 ya. Oke. Tetap dikasihi. Kenapa? Kalau Daud justru bertindak, gagabah. Dia, bisa, bisa saja loh. Dia, aku gak suka sama si meh ini. Tapi malah disininya dia berdosa di hadapan Tuhan. Malah Daud sendiri bersalah. Amin. Mari belajar. Lalu pada ini, kalau ketemu dua orang kayak gini kan tenaganya lebih ya. Effortnya lebih. Kadang kita itu capek. Mungkin para coach CGL, member CG, ketemu orang baru atau teman yang sudah lama di partner bisnis. Orangnya tuh seperti itu. Lalu gimana? Padahal aku pengen loh orang itu bisa kenal Tuhan. Tapi itu loh, orangnya itu kalau lagi butuh baru cari aku. Nah, disini, kasihi mereka. Kasihi aja. Tapi gak usah terlalu expect berlebih. Kasihi dulu aja. Kita itu kalau mau membangun hubungan, biasakan. Biasakan. Saya ngomong ini jelas ya. Biasakan. Tulus. Amin. Jangan ada agenda. Bangun hubungan tuh tulus. Kalau kebanyakan agenda. Nanti ujungnya banyak masalah loh. Yang mengerti katakan yes. Ya. Gak heran loh, banyak hubungan tuh rusak. Ada terlalu banyak agenda di dalamnya. Tulus aja. Nah, kita belajar. Selanjutnya, 2 Samuel 19. Yang terakhir. Ayat 31 sampai dengan 39. Barzilai ikut mengantarkan raja. Juga Barzilai orang Giliad itu telah datang dari Rogelim dan ikut bersama-sama raja ke sungai Yordan untuk mengantarkannya sampai di sana. Barzilai itu sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim. Sebab ia seorang yang sangat kaya. Berkatalah raja kepada Barzilai, ikutlah aku. Aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem. Waktu Daud pergi pengasingan, Barzilai ini yang menampung Barzilai yang istilahnya itu merawat Daud. Tetapi Barzilai menjawab raja berapa tahun lagi aku hidup sehingga aku harus bersama-bersama dengan raja ke Yerusalem. Sekarang ini aku telah berumur 80 tahun masakan aku dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik atau masih dapatkah hambamu ini merasai apa yang hamba makan atau apa yang hamba minum atau masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan apa gunanya hambamu ini lagi menjadi beban bagi Tuhan ku raja. Sepotong jalan saja hambamu ini berjalan menyeberang ke Sungai Yordan bersama-sama dengan raja. Mengapa raja memberikan ganjaran yang sedemikian kepadaku? Biarkanlah hambamu ini pulang sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri dekat kubur ayahku dan ibuku. Tetapi inilah hambamu kimham. Ia boleh ikut dengan Tuhan ku raja. Perbuatlah kepadanya apa yang Tuhan ku pandang baik. Lalu berbicara raja Baiklah kimham ikut dengan aku aku akan berbuat kepadanya apa yang kau pandang baik dan segala yang kau kehendaki daripada aku akan kulakukan untukmu. Kemudian seluruh rakyat menyeberang Sungai Yordan juga raja menyeberang setelah berpamitan dengan bersilai dengan ciuman lalu orang ini pun pulanglah ke tempat kediamannya. Bapak Ibu bersilai ini tulus. Ditawarkan loh. Ayo ikut. Kamu udah ngerawat aku. Ayo ikut. Di Yerusalem. Minta apapun aku bisa turuti. Aku bisa turuti. Tapi pada silanya enggak. Aku udah tua. Aku udah mau mati. Sudah aku disini aja. Tapi ini loh kimham. Anakku. Ikutlah. Nah disini kita jadi tahu. Oh berarti di titik ini kita bisa lihat bersilai ini tulus tanpa agenda. Bersilai bukan tipikal oh aku memberi lalu pamri. Bersilai itu tanpa pamri. Tetapi lihat disini Bapak Ibu. Daud itu pamitan dengan ciuman. Ciuman itu bukan ciuman seperti orang-orang sekarang nikah. Ciuman itu bukan. Tapi mungkin cium kening, cium tangan. Kenapa? Itu tanda bahwa Daud itu menghargai hubungan mereka. Hari-hari ini jadilah orang-orang seperti bersilai bisa menghargai hubungan di atas semuanya. Jangan pakai agenda waktu punya hubungan. Bersilai ini enggak punya agenda. Nah makanya kita perlu belajar dari seorang bersilai. Nah aplikasinya apa aja? Yang pertama hargailah hubungan dengan sesamamu. Katakan kanan kiri anda hargai hubungan dengan sesama. Ya. Yang kedua di dalam hubungan tidak semua akan bertemu orang yang baik tetapi kasih harus tetap menjadi yang terutama. Tidak selalu kita akan bertemu dengan orang yang baik tapi kasih itu jadi yang utama. Kalau kasih enggak jadi yang utama jangan bangun hubungan. jelas ya? Kalau kasih tidak menjadi yang utama jangan bangun hubungan. Kalau anda bangun hubungan bukan atas dasar kasih. Nanti yang ada anda kecewa sana kecewa sini bangun hubungan dasarnya kasih. Yang ketiga jadilah orang yang membangun hubungan tanpa agenda. Enggak ada agenda kalau kita membangun persahabatan bersahabatlah. Bahkan anda akan temukan saudara-saudara-saudara yang jauh lebih karib daripada keluarga-keluarga anda. Temukan itu temukan sahabat anda di dalam jalan menuju visi Tuhan. Temukan sahabat-sahabat itu. Bahkan kemarin di ibadah anak muda saya jelaskan minimal temukan satu orang yang berani tegur anda apa adanya. Saya berani tegur Pak Ari. Pak Ari berani tegur semua di departementalnya. Tetapi Pak Ari mengizinkan gak untuk saya tegur? Itu beda. Saya bisa tegur orang tapi kalau orang itu gak mengizinkan teguran saya untuk masuk percuma. Betul gak? Teguran itu gak jadi apa-apa. Ini hubungan. Temukan satu orang yang minimal kalau dia berbicara aku tahu aku harus pikirkan matang-matang. Aku harus pikirkan matang-matang. Dalam gereja pun sama. Saya punya orang-orang yang ketika mereka berbicara dengan saya saya itu pegang kata-katanya. Bahkan kalau sender kepala saya tahu kepala saya gak dipenggal. Sender kepala gini saya tahu kok saya gak akan dibunuh. Saya gak akan ditusuk. Sender kepala saya kalau sama orang-orang saya tidur aja saya tidur saya sender kepala tetapi apakah saya gak bisa tegur? Oh saya itu orang pertama yang buka hati Pastor Bernard silahkan tegur saya kalau saya itu melenceng. Tegur saya. Nah hari ini Bapak Ibu perlu mengerti untuk temukan satu itu. Satu itu tidak harus pemimpin tidak harus pendeta tidak harus gembala. tapi satu orang ini temukan siapa ya orang yang bahkan bisa ketika pernikahan kita di ujung tanduk ketika dia berbicara sesuatu aku harus mulai pikirkan bahwa apa yang dikatakan mungkin sesuatu yang harus aku pertimbangkan matang-matang. Amin. kalau kita gak punya bahaya. Seperti tadi ya saya bisa tegur Pak Ari Pak Ari belum tentu denger teguran saya karena belum tentu Pak Ari mengizinkan teguran itu masuk. Betul? Makanya temukan satu supaya apa kalau kita itu salah jalan sudah tahu kita salah jalan minimal ada orang yang bisa ngerangkul dan mengarahkan kita. Amin. Amin. Temukan satu saya gak tahu apakah itu CGL. Oh Pak Denny istriku betul istri itu penolong tapi tetap temukan satu supaya apa kalau pernikahan Anda itu dalam ujung tanduk atau suatu saat pernikahan Anda ada bentrok atau apa ada orang yang bisa memberitahu sepakat suami istri oh ini ya bapak ini oh ibu ini oh ini sahabatku gak apa-apa tapi temukan satu kalau Anda gak bisa temukan itu rugi kenapa? karena ada saudara yang lebih karib daripada keluarga amin. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati